Arus listrik dialirkan ke dalam suatu sel elektrolisis yang mengandung ion AG+, yang berat atomnya 108 Dalam waktu tertentu, mengendapkan sebanyak 0,54 gram perak pada kathode Jika jumlah yang sama dialirkan melalui larutan yang mengandung ion X2+, maka jumlah logam X yang diendapkan pada kathode sebanyak berapa gram Jadi disini ada kejadian bahwa terjadi sel elektrolisis yang mengandung ion AG+, untuk mengendapkan 0,54 gram perak pada kathode Jadi kita anggap ini larutan yang pertama Larutan yang pertama ternyata di kathodenya terjadi dari AG+, ditambah elektron menjadi AG Disini ada soal, larutannya mengandung ion AG+, dan ternyata mengendapkan perak pada kathode Jumlah yang sama, maksudnya jumlah yang sama ini adalah elektron yang sama, dialirkan melalui larutan yang mengandung ion X2+, berarti ada larutan kedua Yang mana larutan keduanya itu Kathodenya logamnya adalah logam X, jadi kita tulis Xnya X2+, berarti ditambah 2 elektron menjadi X Kita cari datanya yang kita bisa hitung, yaitu bahwa terjadi mengendapkan perak pada kathode sebanyak 0,54 gram Perak disini adalah AG, kita bisa mencari molnya, yaitu gram dibagi AR Jadi 0,54 dibagi ARnya yaitu 108 Sama dengan 0,005 mol Berarti mol elektronnya, karena koefisinya sama-sama 1, berarti disini 0,005 mol juga Karena dia dialirkan dengan jumlah yang sama, berarti kita langsung masukkan elektron disini 0,005 mol juga Molnya si X, berarti hanya 1 per 2-nya dari 0,005 0,0025 Nah, setelah mencari molnya, berarti mencari gram atau masa, masa dari X ini logam X Rumusnya adalah mol dikalikan dengan ARnya Jadi molnya 0,0025 Dan ARnya dikasih tahu berat atomnya 40 Jadi sama dengan 0,1 gram Jawabannya adalah yang B Sampai jumpa di video selanjutnya